Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kita lanjutkan lagi Untuk sesi kedua Yang sesi pertama Mungkin kita berhenti disini Di sesi pertama kita berarti Sudah menggambar ini masing-masing Elevasi ini ya Elevasi dari konturnya Nah langkah berikutnya adalah Ya kita tinggal menghubungkan Kita menggunakan Ini kan Kita menghubungkan dari tiap-tiap Ujung atas tadi ya Ini saya menggunakan Polyline biasa kemudian ini Saya klik disini, saya klik disini Terus saya klik disini Terus gitu ya sampai Sampai terhubung semua Bebas ini gitu Nah kemudian pertanyaannya Ada lho Kenapa yang ini Apa tinggi gitu pak Terus kemudian kenapa yang sebelah sini Ini kok dia datar Nah ini kan kalau teman-teman lihat Ini kan konturnya datar gitu ya Nah Untuk ini Kita lihat Di denahnya gitu ya Di bagian sini Di bagian ini dari sini Ini ya Ini tuh konturnya memotong bukit Jadi ini adalah bukit Jadi ini adalah bukit Karena kita membuat garis cross section disini Jadi Bukitnya ini terpotong pada masing-masing Elevasi konturnya gitu ya Nah perpotongannya ini Ini bentuknya seperti ini Nah ini bentuknya seperti ini Nah kemudian Yang bagian ini Nah Ini kalau kita lihat ini kan Ini dasar sungai gitu ya Kalau ini kita lihat kan sungainya kan ke sini Ini sungainya ke sana gitu ya Berarti apa Bagian ini adalah bagian dasar sungai Memang idealnya memang seharusnya Memang tidak berbentuk datar seperti ini Tapi karena Data konturnya yang ada Kita hanya memiliki ini Dan ini pun masih kurang rapat Makanya kita asumsikan bahwa ini Garisnya adalah datar gitu ya Oke Setelah kita membuat ini Garis elevasi tanah asli Langkah berikutnya adalah Wah kita mau ngeplot nih Main dumpnya ini Nah karena kan kita kan memang Membuat cross bendungannya kan Nah Cross bendungan yang terpotong Mada garis ini Dimulai pada titik ini Titik ini Hingga paling ujung Di titik sini Nah titik ini Sampai sini adalah Titik cross yang memotong Tubuh bendungannya ya Oke Caranya sama Ini sama menggunakan tadi kan Garis bantu tadi ya Tapi mungkin yang lebih mudahnya Adalah begini Ini kan kita tahu nih Ini kan posisi asnya ya Posisi as ini pada elevasi Plus 300 Kalau gak salah kemarin Nah Ini kan tadi kita Maka garis bantu ini kan Nah berarti As bendungan itu Terletak pada garis ini Nah gitu Nah Lalu apa yang kita lakukan Sama seperti tadi Kalau kita membuat garis vertikal ini dulu Nah karena ini kan Bidang persamanya tadi Lalu 250 Maka kita Berarti membuat garis ini Kesini Sepanjang 50 meter Kita cek Oh ya Nilainya sudah 50 meter Oke Berarti posisi ini Posisi Puncak bendungannya ini Sudah pada posisi Elevasi Plus 300 Nah langkah berikutnya adalah Kita harus Membuat ini kan Membuat Apa namanya Garis ini Garis ini Dan garis ini Garis Apa namanya Kemiringan Larengnya Nah Untuk memudahkan Penggambarannya Saya sudah membuat Ini Tubuh bendungan Yang sudah Saya rotasi Jadi yang semula Seperti ini Kemudian Saya rotasi Jadi tegak lurus Dengan garis ini Untuk cara Merotasi Saya yakin Teman-teman Dapat Dabisa Jadi tidak perlu Saya jelaskan Pokoknya Intinya Kita rotasi Semua ini Kemudian Kita copy Ini kita copy Ini juga kita copy Terus kita Tempelkan ke sini Nah Kita tempelkan Di sini Nah Nanti hasil Kopianya kan Akan Seperti ini Seperti ini Dan untuk Garis yang sini Kita trim Terus kemudian Garis yang sini Suga kita trim Juga Untuk Apa namanya Garis perkotongannya Kalau yang ini Kalau tidak salah Kemarin 1 banding 2 Kalau yang ini Berarti 1 banding 3 Kalau tidak salah Kemarin Nah Kalau kita melihat Bendungannya ini Berarti apa Berarti Bendungan ini Dia hanya cukup Sekian saja Karena di sini Dia memotong bukit Berarti Timbunan dari Tubuh bendungan Yang di bagian Hilir ini Dia tertumpu Pada bukit ini Sehingga dia Cuma Timbunannya Hanya sebatas Ini saja Jadi pada area ini Saja dia Timbunannya Karena kan Dia kan Di sini kan Dia sudah Tanah aslinya Ya mungkin Ada faktor Tanah galian Tapi Itu kita Asumsikan Bahwa di sini Kita Tidak Tidak Memperkirakan Tapi intinya Bahwa Kenapa Ini terpotong Ini pak Karena Ini sudah Tanah aslinya Jadi tubuh bendungannya Hanya sekian Berbeda dengan Yang sebelah sini Kalau sebelah sini Kan Ini kan Datar Tadi kan Elevasinya rendah Makanya dia Tubuhnya Sampai Ke bawah Elevasi Ujung Ini Itu kan Kita kontrol Menggunakan Garis ini Dan ternyata Di sini pun Dia jatuhnya Juga sama Garis Ujung Bendungannya Dia terletak Di Perpotongan Ini Kemudian Setelah kita Copy pun Kita Meng-copy Garis Ini Dan ini Ternyata Ujungnya Ini Ujungnya Yang ini Ternyata Dia jatuhnya Sama Di garis Perpotongan Yang elevasi Berapa ini 260 Tadi Nah Berarti kan Ini Gambar kita Sudah betul Karena dia Sudah memotong Sesuai Dengan Memotong Sesuai Elevasinya Nah Kurang Lebihnya Seperti ini Sehingga Nanti Setelah Kita Mendapatkan Profil Cross Sungai Profil Cross Bendungannya Nah Tinggal Nanti Profil Ini Kita Apa Namanya Kita Terim Atau Kita Cut Nanti Tinggal Dipindah Ke Kop A3 Sambil Nanti Dilengkapi Di Tabel Alevasi Yang Seperti Diajarkan Di Tutorial Pak Pranu Nah Mungkin Nanti Teman Teman Apakah Mau Model Seperti Ini Atau Mungkin Model Langsung Membaca Dari Alevasinya Silahkan Sekali Lagi Bahwa Kita Hanya Apa Setelahnya Mungkin Memberikan Beberapa Metode Yang Mungkin Dapat Memudahkan Untuk Pengaplikasian Gambarnya Namun Atau Mungkin Bisa Diblending Antara Metodenya Pak Pranu Dengan Metode Yang Saya Sampaikan Jadi Bisa Diblend Bisa Menjadikan Lebih Mudah Lagi Untuk Dalam Penggambaran Cross Saksion Mungkin Itu Yang Dapat Kami Jelaskan Apabila Ada Pertanyaan Munggu Silahkan Nanti Bisa WA Dosen Pengampu Saya Pak Pranu Pak Wahyu Dan Pak Suherdi Tentunya Dan Mungkin Itu Yang Sementara Ini Bisa Saya Jelaskan Kurang Lebihnya Apabila Ada Salah Kata Saya Mohon Maaf Dan Kami Akhiri Untuk Sasi Kedua Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa Bisa Dilerini Bow word